Intro Yayasan Pendidikan Islam Khairun Nisa Cianjur Sabtu 31 Oktober 2020 menggelar peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan Kak Mal Sang Pengkisah kita simak liputan selengkapnya Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan YPI Khairun Nisa tahun ini tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kita saksikan momentum PHBI kali ini para santri bertabur prestasi tak hanya menjuarai cabang lomba tingkat lokal juara satu tingkat Jawa Barat pun di Sabat untuk mata lomba kaligrafi TKIA pada ajang festival anak soleh Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan melenggang ke tingkat nasional sementara itu tema sentral yang diusung pihak panitia adalah meneladani Rasulullah SAW oleh karenanya rumah Quran Khairun Nisa melalui dompet umat yang dikelolaknya menyampaikan amanat umat peruntukan beasiswa anak yatim hingga peduli bencana suasana beranjak siang namun acara semakin seru dan penuh makna tak kalah kehadiran sang penceramah Kak Mal yang mengisahkan perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW dengan metode storytellingnya di ayasan Khairun Nisa ini ada beberapa program diantaranya rumah Quran Khairun Nisa dari dari RA, TKA, TPA, TKIA dan juga program tahwin baik untuk yatim ataupun umum yang kedua majlis taklim yang diwadahi oleh muslima senter Khairun Nisa terdiri dari muslima senter milenial, muslima senter sejati dan muslima senter kemasan dan yang terakhir adalah dompet umat Khairun Nisa yang diantara programnya adalah membebaskan lahan rumah Quran Khairun Nisa ini juga peduli terhadap yatim dan du'afa memberikan beasiswa kepada tahfid yatim dan peduli terhadap bencana Alhamdulillah hari ini kita bisa mengundang ke Amal yang dengan mengundang beliau sepertinya cocok ya untuk berdakwah kepada anak-anak di sesuai bahasa kaumnya sangat antusias anak-anak mengikuti kisah yang diberikan oleh beliau Ketua Yayasan mengajak kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam kebajikan sebagai implementasi keteladanan akhlak Rasulullah SAW terkait dengan kebajikan diantaranya menunaikan wakaf, infak, dan sedekahnya dalam upaya memujudkan impian pengelola rumah Quran Khairun Nisa untuk memperluas sarana-prasarana pondok para hafid penjaga Al-Quran yang lebih representatif Saat ini sedang diikhtiarkan untuk pembebasan lahan karena memang saat ini lahan masih belum memiliki taan jadi sedang diikhtiarkan untuk bisa membebaskan lahan ini sebesar kurang lebih 300 meteran dan kita butuh berbagai bantuan dari rekan-rekan saudara-saudara di luar sana dan kita sedang mengupayakan dalam bentuk dompet rumah tifat Indonesia dan berbagai program-program yang bisa dilihat juga di beberapa media sosial yang telah kami sediakan Semoga melalui doa orang-orang soleh apa yang menjadi harapan yayasan untuk mewujudkan mimpinya senantiasa memperoleh jalan terbaik dari Allah SWT Iman Sulaiman untuk kabar Jajar TV Iman Sulaiman Terima kasih.